Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TP1 yang berbahagia dan dimana saja berada Selamat menikmati sahur Dan semoga puasa kita nanti akan berkah dan sampai di maghrib nanti Dan apa kabar jemaah di studio? Sudah sahur semua? Sudah Alhamdulillah Semoga siap Kita menjelang imsa akan ngaji dulu Ngaji dalam indahnya Ramadan Baik, kali ini Pemirsa juga di rumah Kita akan mengupas tentang Jangan berhenti berdoa Nah, bulan-bulan ini Bulan baik, hari baik Untuk berdoa dan diijabah Doa-doa kita Tentu ada syarat-syarat Dan kita akan mengupas itu Dan di studio telah hadir Dua Ustaz kondang kita Beliau adalah Ustaz Abdul Somad Selamat subuh Ustaz Sobahul khair Sobahul khair Sobahul khair Ustaz saya kutub Sobahul khair Alhamdulillah Baik Saya Sebenarnya tidak mau berpanjang-panjang Serahkan aja Sama Ustaz Somad Tapi Paling tidak Ustaz Somad Dikasih Premnya Kita ini Kadang-kadang Kalau sudah Terdesak Baru ingin berdoa Sedang bahagia Kita lupa Kita ingat Tuhan Kalau sudah Hampir terjepit Kalau sedang Lapang Kita tidak mau Dan kadang-kadang Mahonjak-honjak Ke basah padangnya Begitu Kalau Kita lupa diri Biasanya Tidak panjang Saya kasih aja Pak Ustaz Somad Untuk memaparkan Bagaimana ini Kita harus Jangan berhenti berdoa Jangan kecewa Dengan Kalau doa belum Dikabulkan Terima kasih Ustaz Kusairi Alhamdulillah Kita bisa satu majlis Dengan Ustaz Syed Kutub Keberkahan yang luar biasa Bapak Ibu Senang atau tidak? Senang Masya Allah Jawaban orang yang Berada di bulan Ramadan Pasti tulus Dan ikhlas Amin Terlihat dari tatap matanya Masih ada yang ngantuk Tidak Hanya bergurau saja Nabi Adam A.S. Berdoa atau tidak berdoa? Nabi Nuh berdoa Atau tak berdoa? Rabbi Ibnili Rabbi Inna Bini Min Ahli Ya Rabbi Ya Allah Itu anakku Ya Allah Dia tetap berdoa Nabi Ibrahim A.S. Nabi Ibrahim Berdoa Rabbi Abli Minas Salihin Rabbi Abli Minas Salihin Rabbi Da'alni Muqim Salah Jadikan aku Orang yang menegakkan Salat Sampai anak Cucu keturunan Kurabbana Wataqabal Nabi Zakaria Lama Betul Tak punya anak Dia pun berdoa Kepada Allah Rabbi Habli Min ladun Kazuri Yatan Tayyibah Berikanlah Aku keturunan Yang baik-baik Lahirlah Anaknya Ya Ya Nabi Isa Punya Ibu Bernama Mariam Mariam Punya Ibu Bernama Hannah Hannah Punya Suami Namanya Imran Maka keluarga Kecil ini Disebut dengan Ali Imran Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Istri Imran Bernama Hannah Berdoa Ya Allah Aku Bernadar Kalau aku Punya anak Nanti aku Akan Jadikan dia Sebagai Muharrar Muharrar Artinya Nanti Kalau aku Punya Anak Ya Allah Aku Akan Jadikan dia Hanya Mengabdi Untuk Agamamu Ya Allah Begitu Kalau ingin Punya Anak Ini Enggak Berdoa Ya Allah Kalau Anakku Nanti Lahir Jadi Artis Lalu Kemudian Pula Ada Seorang Yang Punya Suami Brengsek Jahat Nakal Zolim Semua Anak-anak Kecil Laki-laki Potong Lehernya Yang Perempuan Biarkan Hidup Siapa Itu Fir'aun Istrinya Namanya Asia Dia Tetap Setia Menemani Fir'aun Maka Dia Doanya Ditulis Dalam Quran Rabbi Ibnili Indaka Baitam Fil Jannah Ya Allah Bangunkan Untuk Kesatu Rumah Dalam Surga Selamatkan Aku Dari Fir'aun Dan Perbuatannya Selamatkan Aku Dari Qawm Yang Zalim Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Mulai Salat Isya Mengangkat Tangan Sampai Tengah Malam Sampai Menjelang Subuh Malam Jumat 17 Ramadhan Tahun Kedua Hijrah Ketika Melawan Pasukan Abu Sufyan Yang Mau Pasukan Seribu Lebih Sementara Pasukan Nabi Cuman 313 Orang Pada Perang Badar Tahun Kedua Hijrah Malam Jumat Jatuh Sorban Nabi Diembus Angin Biasanya Orang Kalau Sedang Berdoa Sorbannya Jatuh Sorbannya Dulu Diurus Apalagi Kalau Handphone Bunyi Putus Doa Solat Banyak Yang Doa Iya Sebentar Tapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Sedang Berdoa Jatuh Sorbannya Datang Abu Bakar Menaikkan Sorbannya Hasbuka Ya Rasulullah Cukup Laitu Rasulullah Jangan Berdoa Lagi Rasulullah Doamu Pasti Dikabulkan Allah Kerana Allah Berjanji Wala Sauf Wala Yu'ti Karab Buka Apapun Yang Kau Mau Pasti Diberikan Allah Tapi Nabi Tetap Berdoa Memohon Supaya Diberikan Allah Kemenangan Nabi Nabi Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Muhammad Sallallahu Sallam Berdoa Ada Sekarang Hamba Allah Yang Tidak Mau Berdoa Kamu Tidak Berdoa Alah Yang Lama Belum Dikabulkan Astag Astag Allah Al-Azim Makanya Tema Kita Ini Jangan Pernah Bosan Berdoa Berdoa Ada Pula Orang Yang Berdoa Di Coupling Ya Allah Rahmatilah Aku Dan Muhammad Saja Yang Lain Jangan Gak Boleh Begitu Kalau Kita Berdoa Berdoa Untuk Ramai Ramai Makanya Selalu Berdoa Ramai Ramai Ya Allah Ampunkan Kami Dan Saudara Saudara Kami Yang Sudah Mendahului Kami Dengan Iman Semuanya Dapat Rahmat Nabi Kalau Berdoa Begitu Berikan Hidayah Kepada Kaungku Semuanya Ini Kadang-kadang Ya Allah Berikanlah Tetanggaku Hidayah Yang Rumah Baru Jangan Sakit Lutul hati Gak Boleh Bahkan Untuk Menghilangkan Rasa Hasad Denki Busuk Hati Denam Kesumat Dalam Hati Kita Adalah Dengan Cara Mendoakan Dia Bangun Tengah Malam Doakan Dia Ya Allah Ini ada Teman Saya Tiba-tiba Dia Berangkat Haji Bukan Main Sakit Hati Saya Untung Istrinya Enggak Ikut Kalau Sempat Ikut Mungkin Saya Pingsan Sudah Ya Allah Ini Ada Tetangga Saya Rumah Tetangga Saya Mobil Tetangga Tetangga Apa kata Malaikat Amin Kabulkan Doa Orang Ini Kau dapat Yang Sama Seperti Yang Kau Doa Makanya Kita Disuruh Selalu Mendoakan Yang Baik Yang Doakan Yang Tak Baik Ya Allah Ini Sakit Betul hatiku Kalau Bisa Dia Mati Cepat Kalau Bisa Jangan Langsung Mati Buat Dia Strok 6 Bulan Ya Boleh Ya Rasulullah Ya Kalau Aku Bertemu Dengan Malam Laylatul Qadar Kira-kira Doanya Apa Ya Rasulullah Kata Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Anha Bertanya Kepada Nabi Nabi Menjawab Allahumma Innaka Afun Engkau Maaf 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 Maafkan Aku Ya Allah Maafkan Aku Pak Kusairi Waktu Habis Terima kasih Pemirsa Kita tidak Terasa Saja Apalagi Kami Di Studio Jangan Kemana-mana Tetap Di Indahnya Ramadan Di TV1 Kembali lagi Keindahnya Ramadan Di TV1 Dan kita Akan Bertanya Yang mengupasnya Adalah Ustadz Said Kutub Makanannya Silahkan Dicicip Sebelum Imsak Tiba Ustadz Tadi Ustadz Soman Udah Menyampaikan Tentang Laylatul Qadar Berdoa Di tengah Malam Di sangat Sepi Ketika Orang lain Tidur Kita bangun Kalau Diajak Untuk bangun Semua Tengah Malam Bangun Silahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Bahagia Rasanya Kita bersama Guru-guru Kita Bersama Guru Ustadz Soman Ustadz Usairi Mudah-mudahan Kita diberkahi Oleh Allah Subhanahu Amin Ya Allah Amin Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Secara spesifik Tentang Ibadah Puasa Ibadah Yang paling Panjang Dibandingkan Ibadah-ibadah Lainnya Dipanggil Orang Beriman Agar Menjadi Hamba Allah Yang Bertakwa Dari Ayat 183 Sampai Ayat 187 Itu Surat Al-Baqarah Jantungnya Ada Di Doa Sebagaimana Guru Datani Menyampaikan Wa Iza Sa'alaka Ibad Anni Fa Inni Qarib Ujibu Da'wat Da'i Iza Da'an Fal Yastajibu Li Wal Yuminu Bi La'allahum Yarshudun Jikalau hambaku Bertanya Kepadamu Wai Muhammad Katakanlah Aku Sangatlah Dekat Bahkan Dalam Surat Qaf Allah Berfirman Allah Berdekat Daripada Urat Leher Kita Di Saat Kita Berjalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berlari Menuju Kita Di Saat Kita Berlari Allah Terbang Menghampiri Hambanya Adakah Sesuatu Yang Kau Minta Dariku Pasti Aku Akan Berikan Apalagi Di Saat Saat Sahur Di Isi Dengan Solat Malam Yang Panjang Kemudian Ditutup Dengan Memperbanyak Istighfar Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dosak Dosaknya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Saratnya Agar Doa Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taat Kepada Allah Taat Kepada Nabi Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Dan Rasulnya Kemudian Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Mengingatkan Pula Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam surat Ghafir Ayat 60 Rabbukum Do'uni Astajiblakum Mintalah Kepada Allah Pasti Allah Kabulkan Orang Yang Tidak Mau Berdoa Kepada Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Akan Masukkan Kedalam Neraka Jahannam Kita butuh Allah Ad-doa Hual Ibadah Kita ini Lembah Butuh Allah Wa ma Utitu Minal Ilmi Illa Khalila Wa Khulqal Insanu Da'ifah Kita butuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Bagaimana Nabi Nabi Berdoa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Para Nabi Mereka Senantiasa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satunya Adalah Nabi Ayyub Dalam Surah Al-Ambiyah Surat 21 Ayat 83 Dan Dijelaskan 84 Dahulu Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ayyub Al-Ambiyah Diberikan Kekayaan Kemudian Diberikan Kesehatan Kemudian Diberikan Keturunan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Pasangan Kemudian Allah Uji Begitulah Para Nabi Dan Rasul Makin Diuji Makin Memuncak Keimanannya Makin Diberikan Nikmat Makin Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Allah Cabut Kenikmatan Itu Dari Hartanya Kemudian Diwafatkan Anaknya Kemudian Diambil Kesehatannya Menjadi Orang Yang Sakit Pada Saat Itu Berapa Lama Sakitnya Kurang Lebih 7 Tahun Dan Dia Tidak Pernah Berdoa Kepada Allah Agar Kiranya Allah Menyembuhkan Penyakitnya Kalau Allah Memberikan Kesehatan 20 Tahun Lama Berikanlah Sakit Itu 20 Tahun Juga Biar sesuai Karena Dorongan Istrinya Kemudian Dia Nabi Sudah Mulai Terganggu Ibadahnya Maka Dia berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Doanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hartanya Yang hilang Karena Berdoa Husnuzan Kemudian Tawakal Kepada Allah Kemudian Taat Kepada Allah Sabar Atas Ujian Allah Berikan Apa Yang Terjadi Allah Kembalikan Hartanya Dua Kali Lipat Kemudian Allah Lipat Gandakan Anak Yang Tadi 12 Menjadi 24 Anak Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kesehatan Yang Sakitnya Zaman Itu Belum Ada Sebelumnya Yang Lebih Dahsyat Daripada Penyakit Itu Dan Setelahnya Tidak Ada Lagi Penyakit Setelah Itu Dia Berdoa Kepada Allah Maka Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Doa Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Orang Yang Adil Al Imamul Adil Pemimpin Yang Adil Doanya Mustajab Kalau Pemimpin Yang Salih Yang Taat Kepada Allah Yang Mengajak Warganya Rakyatnya Untuk Taat Kepada Allah Doanya Mustajab Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Asaim Hatta Yuftir Orang Yang Puasa Sampai Berbuka Kalau Nabi Adam Alaih Salam Nabi Musa Alaih Salam Ada Jaraknya Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala 60 Lapisan Yang Tidak Ada Lapisannya Dia Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Dijelaskan Dalam Surah Ayat 1 Kemudian Surah Najm Ayat 1 Sampai 18 Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Sangat Dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Kemudian Ada Lagi Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Musa Bertanya Kepada Allah Ada Mereka Itu Hamba Allah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Yang Berdoa Menjelang Berbuka Itu Sangat Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Takutlah Kita Kepada Da'watul Madzlum Orang Yang Disolimi Diberdoa Kepada Allah Doanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sering Kita Dengar Nasihat Dari Guru Kita Bahwa Selama Ini Ternyata Doa Kita Numpang Lewat Orang Tua Kita Jangan Lupa Itu Dengan Orang Tua Kita Yang Setiap Malam Berdoa Kepada Kita Agar Menjadi Anak Anak Yang Salih Mudah Mudah Orang Tua Kita Yang Sudah Wafat Allah Jadikan Kuburan Kemudian Juga Bagi Yang Masih Hidup Allah Panjangkan Usianya Allah Berkahi Dia Dan Allah Selamatkan Kita Dunia Dan Akhirat Itulah Janji Allah Subhanahu Agar Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Serius Sungguh Jangan Main Yakin Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Yakin Nggak Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Kalau Nggak Yakin Nggak Akan Mungkin Kemudian Allah Subhanahu Wata Memberikan Tempat Tempat Mustajab Di Multazam Di Raudah Mudah-mudahan Yang hadir Di sini Dan Pemirsa Yang ada Di rumah Dimanapun Berada Diberikan Kesempatan Selamat Masih Hidup Haji Dan Umrah Amin Ya Rabbah Allahumma Inna Nas'aluka Fursatan Lil Haji Wal Umrah Saya Baca Doa Ini Dikabulkan Oleh Allah Saya Hajinya Dihajikan Oleh Orang Tua Saya Saya Umrah Dihamrahkan Oleh Mertua Saya Karena Doanya Kita Yakin Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Pernah Bosan Bosan Kita Berdoa Kepada Allah Kita Di antara Sunnah Baginda Nabi Memerintahkan Kepada Umar Al-Khattab Ali Bin Abi Talib Beliau Menyampaikan Kalau Anda Nanti Ketemu Dengan Wais Al-Karni Khair Tabi'in Sebaik-baik Tabi'in Dia tidak Dikenal Di bumi Tapi Sangat Terkenal Di langit Setiap Doanya Dikabulkan Oleh Allah Lantaran Apa Gara-gara Dia taat Kepada Orang Tuanya Makanya Kalau Kita Ketemu Ulama Ustadz Kita Guru Kita Yang Harus Kita Lakukan Sunnah Nabi Adalah Bukan Hanya Selfie Boleh Selfie Silahkan Boleh Tapi Yang Utama Adalah Minta Doa Dari Orang Soleh Ulama Kita Mudah-mudahan Kita Menjadi Hamba Allah Yang Diberkahi Oleh Allah Terima kasih Luar Biasa Para jemaah Yang Mulia Di studio Siapkan Pertanyaan Segmen Selanjutnya Kita akan Bertanya Tapi Saya ingin Menyimpulkan Sedikit Soal Ini Bahwa Ada Kesungguh-sungguhan Dalam Berdoa Itu penting Keyakinannya Harus Di atas Rata-rata Jangan Sampai Pasrah Saja Baik Tetap Pemirsa Tetaplah Di Indahnya Ramadan Dan Kita akan Kembali Lagi Setelah Ini Kunci Pertama Dari Ucapan Pak Kusairi Hidup Adalah Pant Orang Kalau Kehilangan Beras Dia Masih Bisa Hidup Tiga Bulan Orang Kalau Kehilangan Air Dia Masih Bisa Hidup Tiga Hari Tapi Orang Kalau Sudah Kehilangan Harapan Dia Hidup Tiga Detik Maka Jangan Pernah Kehilangan Harapan Di dalam Doa Itulah Kita Sedang Mengharapkan Segala Pengharapan Kepada Allah Tapi Terkadang Segala Permohonan Kita Tidak Dapat Seperti Yang kita Minta Betul Ada Seseorang Dua Orang Tiga Orang Dipanggil Oleh Raja Dibeli Diberi Pena 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 Apa Pulpen Dikasih Pena 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 Kata 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 Yang pertama Aduh Capek Capek Datang Ke Istana Raja Cuman Dikasih Pena Kalau Tahu Gini Bagus Beli Di Pasar Kata Yang Satu Ya Lumayanlah Dapat Pena Daripada Enggak Sama Sekali Kata Yang Ketiga Aku Bukan Lihat Penanya Tapi Yang Kulihat Adalah Siapa Yang Memberinya Sehingga Nanti Aku Kekampung Dapat Bercerita Aku Diberi Dipena Oleh Sang Raja Begitulah Kira-kira Orang Yang Berdoa Kepada Allah Diberikan Allah Apapun Dia Mampu Mengalahkan Keeguannya Keinginannya Karena Sering Kalian Kita Minta Itu Kadang Jangankan Keinginan Kita Keinginan Anak Saja Dengan Keinginan Ibu Kadang Tidak Sama Anak Lima Tahun Minta Pisau Mama Minta Pisau Minta Pisau Kira-kira Ibu Kasih Karena Menurut Ilmu Si Ibu Anak Ini Kalau Dikasih Nanti Luka Makanya Bapak Seringkali Minta Kepada Allah Kasih Aku Rumah Yang Mewah Mobil Yang Banyak Duit Yang Melimpah Kata Allah Jangan Nanti Ini Bahaya Untuk Iman Oleh Sebab Itu Setelah Berdoa Kita Serahkan Pada Allah Maka Kita Terima Menurut Ilmu Allah Merasa Cukuplah Dengan Pemberian Allah Sangat Berkecukupan Oleh Sebab Itu Kita Berserah Kepada Allah Setelah Berdoa Tidak Ada Cara Lain Selain Huznuzun Aku Menurut Persangka Hambaku Pada Aku Sedang Kepada Manusia Saja Kita Huznuzun Apalagi Pada Allah Masuk Huzun Pada Allah Jangan Tidak Sabar Menerima Ketetapan Allah Tapi Ada Kalanya Yang Kita Minta Itu Sebenarnya Diberikan Allah Hanya Saja Kacamata Kita Pandangan Kita Tidak Sampai Situ Contoh Kita Minta Kambing Ya Allah Berikanlah Aku Kambing Karena Aku Mau Kurban Tidak Dapat Kambing Kita Berkata Mana Kata Ustaz Samad Kalau berdoa Dikasih Kambing Buktinya Saya Dikasih Kambing Sebenarnya Allah Kasih Kambing Tapi Dalam Bentuk Dijauhkan Dari Musibah Nabrak Kambing Sebetulnya Dalam Takdir Pagi Itu Kita Nabrak Kambing Tapi Dua Kemungkinan Kita Nyalambat Kambingnya Cepat Atau Kambingnya Cepat Kita Nyalambat Sehingga Tidak Terjadi Pertabrakan Antara Kita Dengan Kambing Kita Menyangka Doa Tidak Dikabulkan Padahal Allah Sudah Kabulkan Dengan Dijauhkan Dari Musibah Oleh Sebab Itu Berdoa Kemudian Kita Pilih Waktu Ada Waktu Maghrib Ini Salurannya Ramai Sekali Hiru Piku Ramai Tapi Ada Sambungan Langsung Jarak Jauh SLJJ Tengah Malam Sunyi Menangis Ya Allah Rajulun Seseorang Zakar Allah Mengingat Allah Khalian Pada saat Sunyi Sifi Fafadat Aynahu Menetes Air matanya Makanya Kita Disuruh Salat Tahajud Di Bulan Suci Ramadhan Umat Islam Semuanya Bertahajud Betul Ibu Bapak Betul Selama ini Susah Bangun Malam Tapi Pada Waktu Malam Ibu Pasti Bangun Jam Tiga Pasti Bangun Sampai Jam Waker Nya Dua Satu Di sebelah Sini HP Yang Satu Lagi Dibuat Setel Lagu Asal Jam Tiga Keluar Lagu Mati Sampai Akhirnya Terbangun Sudah Dua Waker Jam Nggak Juga Bangun Besok Cari Jam Yang Bisa Nendang Tujuan Tujuan Itu Apa Betul Untuk Masak Saur Tapi Sebetulnya Hikmah Dibalik Itu Membiasakan Diri Bangun Malam Akrabu Mayakudan Abdumi Rabbi Wahua Sajid Seorang Hamba Paling Dekat Dengan Allah Ketika Dia Sedang Bersujud Berbanyak Doa Ketika Sedang Sujud Tapi Ketika Solat Sed Diri Jangan Ketika Jadi Imam Bangun Belakang Mak Mumpitam Bangun Tengah Malam Solat Ajad Solat Tahajud Solat Witir Solat Sunat Memohon Kepada Allah Solat Sunat Mutlak Maka Disitulah Munajat Kita Kepada Allah Tapi Kalau Pakai Bahasa Indonesia Pakai Bahasa Darah Jangan Dilafaskan Di Mulut Nanti Solat Batal Batal Dalam Hati Saja Allah Subhanallah Rabbiyal A'la Subhanallah Rabbiyal A'la Wabihamdih Subhanallah Wabihamdika Naka Setelah Itu Mintakanlah Kepada Allah Dan Berdoa Itu Serius Nabi Kalau Berdoa Pernah Nabi Berdoa Di atas Mimbar Sahabat Di bawah Waktu Minta Ujan Nabi Angkat Tangannya Nabi Lenggan Bajunya Besar Ketika Nabi Angkat Tangannya Sampai Lengan Bajunya Naik Nampak Maaf Ketika Nabi Sahabat Yang Melihat Di bawah Kami Melihat Nampak Putih Ketika Nabi Artinya Tangan Nabi Naik Sekarang Banyak Orang Berdoa Tangan Di atas Pah Takkan Ke Kenyangan Imam Berdoa Allah Inna Ka Karimun Tu Ibbul Af Faf Itu Artinya Kalau Ada Orang Doa Gini Itu Artinya Terserah Allah Mau kabulkan Kabulkan Nggak Nggak Bapak Doa Mesti serius Minta Kepada Allah Apa Kata Sayyidina Umar Bin Khattab Aku Tidak Tahu Doa Aku Itu Diterima Allah Atau Tidak Tapi Aku Terus Berdoa Karena Doa Adalah Ibadah Kita Solat Subuh Zuhur Ashar Maghrib Insya Tarawih Witir Tahajjud Kita Tidak Pernah Kenapa Kamu Tidak Solat Ya Kalau Diterima Kalau Enggak Kita Tidak Begitu Logika Pikirnya Kita Terus Berdoa Karena Doa Adalah Ibadah Doa Doa Silahul Mumin Senjatanya Orang Beriman Kita Doakan Saudara-saudara Kita Di Palestina Di Uyghur Di Cina Di India Yang Sudah Teraniaya Di Berbagai Macam Tempat Minta Kepada Allah Abdul Samad Tidak Pernah Melupakan Doa Setiap Jadi Khutbah Jumat Khotib Di Atas Membar Allahum Mansuril Islam Fi Palestine Allahum Mansur Iqwanan Al Mujahidin Al Mazlumina Fi Uyghur Tapi Kadang Khotibnya Berdoa Jamaahnya Bukan Meleleh Air Mata Malah Meleleh Dari Sini Sebab Itu Doa Doa Yang Pernah Berhenti Berdoa Kalau Hambaku Berkata Kepadamu Bertanya Ya Muhammad Apakah Tuhan Itu Dekat Sedekat Apa Kita Dengan Allah Kalau Dia Meminta Aku Akan Kabulkan Kalau Dia Memanggil Aku Akan Menyahut Ayat Ini Diletakkan Setelah Apa Maknanya Karena Kedekatan Di Bulan Ramadhan Maka Bulan Ramadhan Banyak Berdoa Kita Berhenti Sejenak Pemirsa Apa Catatan Yang Paling Penting Tak Boleh Kehilangan Harapan Dan Berdoa Adalah Ibadah Kemudian Ikhtiar Kita Berdoa Adalah Sebuah Ikhtiar Juga Tetapi Tadi Sudah Dikatakan Jangan Pernah Berdoa Yang Buruk Buruk Tapi Berdoa Yang Baik Baik Kita Akan Ke Ustadz Saya Kutub Tapi Setelah Yang Satu Ini Yang Mau Lewat Tetaplah Di Indahnya Ramadhan Pemirsa Tepi Kembali Lagi Di Indahnya Ramadhan Dan Yang Terhormat Ustadz Selamat Dan Ustadz Tanya Wah Ini Banyak Saya Mohon Izin Dari Yang Banyak Saya Kekili Bapak Nama Alamat Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Nama Mahasiswi Pertanyaan 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 Apa Apa Yang Membedakan Malam Laylatul Kadar Dengan Malam Lainya Dan Apa Keutamaan Dari Malam Laylatul Kadar Tersebut Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Ustadz Somad Pertama Pertama Kali Jawab Silahkan Yang Pertama Baik Imam Muslim Membuat Satu Bab Dalam Sahih Muslim Tentang Al-Iman Yazid Bertambah Wayang Kus Dan Berkurang Kapan Dia Bertambah Yazidu Bita'ati Bertambah Kapan Dia Berkurang Wayang Kus Bil Ma'siyati Berkurang Kalau Dia Dengan Ma'siyan Berada Di tempat Yang Baik Iman Nambah Berkumpul Dengan Orang Baik Iman Nambah Melakukan Perbuatan Yang Baik Iman Nambah Keluar Dari Tempat Baik Berkurang Kumpul Sama Orang Kurang Baik Berkurang Di tempat Yang Tak Baik No Signal Oleh Sebab Itu Jaga Yang Tiga Ini Bersama Orang Baik Mujala Satu Salihin Di Tempat Baik Masjid Surau Langgar Musallah Majelis Ilmu Pengajian Beramal Dengan Amal Yang Baik Itulah Yang Disebut Dengan Berjamaah Alaikum Bil Jamaah Jangan Tinggalkan Jamaah Dan Di Bulan Ramadhan Inilah Jamaah Itu Terjaga Pengajian Menjelang Sahur Berjamaah Nanti Sholat Subuh Berjamaah Habis Itu Di kantor Pengajian Atau Di tempat Kerja Zuhur Nanti Ada Kultum Zuhur Ada Pengajian Asar Lalu Kemudian Sore Berbuka Berjamaah Dengan Keluarga Lalu Kemudian Malam Nyatarawih Berjamaah Habis Itu Witir Berjamaah Habis Itu Terdarus Quran Berjamaah Habis Itu Nanti Malam Sepuluh Terakhir Ada Itikab Malam Berjamaah Maka Jangan Sampai Iman Titik Nadir Nol Kosong Tak Bermakna Jaga Jamaah Lalu Kemudian Kalau Kita Sudah Berjamaah Insya Allah Satu paket Itu Jamaah Membuat Kita Istiqamah Kalau Sudah Istiqamah Insya Allah Husnul Khatimah Itu Three in One Jamaah Istiqamah Husnul Khatimah Kenapa Tidak Husnul Khatimah Karena Tidak Istiqamah Kenapa Tidak Istiqamah Karena Tidak Berjamaah Kenapa Tidak Berjamaah Tidak Tau Oleh Sebab Itu Maka Jaga Insya Allah Kalau Kita Amalkan Amalan Amalan Ramadhan Ini Maka Insya Allah Kita Akan Istiqamah Bahkan Setelah Keluar Ramadhan Idul Fitrinya Istiqamah Halal Bihalalnya Istiqamah Justru Shawwal Adalah Bulan Peningkatan Maka Insya Allah Tidak Akan Ketemu Kita Dengan Titik Nadir Iman Nol Blank Kosong Kalau Sudah Hati Kosong Kata Syekh Muhammad Sain Ramadhan Al-Buti Kalau Hati Kosong Pasti Akan Diisi Oleh Yang Lain Hati Ini Seperti Cawan Kalau Dia Kosong Dari Air Dia Akan Diisi Udara Lambung Juga Begitu Kalau Sudah Kosong Dari Makanan Akan Diisi Yang Lain Apa Penyakitnya Emah Kembung Masuk Angin Sebab Itu Selalu Diisi Dengan Iman Maka Selalu Kita Doa Wahai Engkau Yang Membolak Balikan Hati Sabit Kolbi Kokohkan Amin Ustaz Kutub Silahkan Jawab Tadi Ada Apa Keberkahan Ramadan Adanya Pahala Yang melimpah Dari Allah Subhanahu Atla Khod Ja'akum Syahrun Mubarak Syahrun Ramadan Penuh Dengan Keberkahan Limpahan Rahmat Ampunan Dosa Dilipat Gandakannya Pahala Yang Sunnah Menjadi Wajib Wajib Dikalikan 70 Kali Lipat Dan Seterusnya Kemudian Dibuka Pintu Lebar Surganya Allah Ditutup Rapat Rapat Nerkanya Allah Kemudian Dibelenggunya Para setan Ini Orang Mudah Dalam Melakukan Kebaikan Nuansa Bulan Ramadan Itu Penuh Dengan Keberkahan Lagu Lagu Berubah Menjadi Lagu Religi Kemudian Kita Di Siang Hari Kalau Melihat Kecua Ibarat Kurma Kemudian Juga Kita Lihat Bensin Ibarat Marjan Itu Kalau Suasana Di Bulan Bulan Ramadhan Dan Bulan Puasa Dan Yang Gak Kalah Hebatnya Adalah Bulan Ramadhan Ada Malam Yang Lebih Dahsyat Yang Lebih Hebat Daripada Seribu Bulan Lebih Hebat Daripada Seribu Bulan Doa Kita Kalau Dikabulkan Luar Luar Biasa Bertempatan Di Malam Kemuliaan Allah Yang Menurunkan Al-Quran Sekaligus Dari Lauhul Mahfuz Ke Baitul Izzah Kemudian Dari Baitul Izzah Ke Langit Dunia Ini Baru Berangsur Makanya Ibaratnya Kita Nuzul Al-Quran 17 Ramadhan Lauhul Mahfuz Ke Baitul Izzah 17 Ramadhan Kemudian Dari Baitul Izzah Ke Langit Dunia Wallahu Adam Bistawab Hanya Ada Di Bulan Ramadhan Dan Kapan Waktunya Di 10 Hari Yang Terakhir Kemudian Carilah Di Malam Malam Yang Ganjil Dan Genap Walaupun Ganjil Genap Itu Urusan Pemerintah Ganjil Lain Dan Itu Cari Di Malam Malam Kemuliaan Kalau Kita Berdoa Dimudahkan Oleh Allah Di Saat Itu Di Malam Kemuliaan Kita Salat Rawih Dua Raka'an Kemudian Kita Melakukan Aktivitas Ibadah Lainnya Kita Wafat Maka Dihitung Seribu Bulan 83 Tahun Plus Empat Bulan Makanya Hebatnya Keberkahannya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Waisal Mungkin Usianya Gak Panjang Antara 60 Sampai 70 Tahun Umat Nabi Muhammad Sallallahu Dan Kalaupun Yang lebih Dari Itu Sedikit Wakalluhum Mayyajuzu Zalik Kata Baginda Nabi Makanya Yang Usianya 69 Tahun Siap Siap Tahun Depan Namanya Umur Usia Gak ada Yang Tahu Bisa Jadi Bapak Ibu Duluan Saya Belakangan Atau Kebalikannya Saya Belakangan Bapak Ibu Dulu Tapi Kalau Di Antara Ustaz Ini Kemungkinan Saya Duluan Setelah Takziah Rumah Bapak Ibu Mudah Mudah Kita Dipanjangkan Usianya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Kira-kira Seperti itu Diberkahi Oleh Allah Saya Lagi Nanya Siap Ke Ustaz Somad Ada Tadi Dikatakan Oleh Ustaz Saya Kutub Ustaz Tapi Ada Hubungannya Tidak Dengan Min Hai Sulayah Tasib Coba Diterjelaskan Dikit Siapa yang Banyak-banyak Beristighfar Allah Kasih Tiga Segala Kesempitan Hidupnya Diberikan Allah Kelapangan Segala Kesusahannya Allah Berikan Kemudahan Allah Beri Rezki Dari Yang Tidak Disangka Bonus Hadiah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datanglah Zakaria Masuk Kedalam Mihrab Tempat Penjagaan Mariam Mariam Itu Diwasiatkan Harus Dijaga Orang Yang Soleh Yang Soleh Itu Adalah Nabi Zakaria Maka Dia bertanya Ya Mariamu Annala Qihada Dari Mana Kau Dapat Makanan Sebanyak Ini Sedangkan Aku Tidak Pernah Mabokan Makanan Buah Musim Dingin Ada Di Musim Panas Buah Musim Panas Ada Di Musim Allah Kalau Sudah Berkehendak Memberi Unlimited Edition Tidak Terhitung Tidak Terkira Oleh Manusia Tapi Jangan Gara-gara Cerita Tak Disangka Tak Dikira-kira Besok Tidak Ada Yang Kerja Dibangunkan Sama Istrinya Abang Udah Mas Tidak Kerja Kalau Ada Suami Ibu Yang Begitu Ibu Jangan Marah Diam Saja Nanti Insya Allah Jam 5 Sore Dia Nanya Mana Buka Puasa Kita Ibu Tinggal Balikkan Min Hay Sudah Ya Kasih Tetap Ada Usaha Dan Ikhtiar Ada Usaha Dan Ikhtiar Apa Kata Imam Al-Hasan Al-Basri Dari Kalangan Tabi'in Alim Tu Anna Rizki La Ya Kudhu Gairi Aku Tahu Rizkiku Tidak Mungkin Diambil Orang Maka Hati Pun Menjadi Tenang Kalau Sudah Tertulis Nama Kita Di Bakwan Itu Abdul Soman Tidak Akan Mungkin Diambil Orang Apa Kata Pepatah Orang Tua-tua Dulu Rezeki Musang Takkan Mungkin Ditangkap Harimau Kalau Rezeki Musang Dimakan Harimau Sudah Lama Musang Itu Punah Tapi Hari Ini Musang Masih Tetap Ada Oleh Sebab Itu Maka Ini Memberikan Kita Motivasi Tetap Beramal Dan Allah Kasih Bonus Min Haythula Ya Tasif Satu Lagi Singkat Saja Ini Banyak Memberi Banyak Menerima Ketika Berdoa Jangan Pernah Berhenti Berdoa Kemudian Ada Sedekah Balik Jadi Ini Dia Keajaiban Masalul Ladi Yang Fikun Amal Fis Sabil Orang Yang Bersedekah Di Jalan Allah Kerana Allah Lillah Menanam Satu Butir Ambatat Sabah Sanabil Tumbuh Tujuh Tangkai Dalam Setiap Tangkai Ada Seratus Satu Jadi Tujuh Kali Seratus Tujuh Ratus Allah Melipat Gandakan Lebih Dari Yang Dikehendaki Manusia Allah Maha Luas Karunianya Maka Pancinglah Dengan Bersedekah Lama Hidup Banyak Dirasa Jauh Berjalan Banyak Dilihat Lama Jadi Ustadz Banyak Yang Curhat Lama Saya Lihat Banyak Orang Orang Kaya Itu Ternyata Sedekahnya Luar Biasa Tapi Ada Juga Orang Yang Susah Sedekahnya Luar Biasa Tapi Juga Ketemu Orang Yang Miskin Pelitnya Luar Biasa Terima Kasih Pemirsa TV1 Dan Jemaah Di studio Ternyata Tidak Terasa Sudah Di penghujung Ternyata Tapi Ini Nanti Ada Kesimpulan Juga Ada Doa Dari Ustadz Tetap Di TV1 Di Indahnya Ramadan Masih Di Indahnya Ramadan Dan Kita Di Segmen Terakhir Dan Kita Berikan Ke Ustadz Said Kutub Untuk Memberikan Kesimpulan Inti Dari Cerita Kita Dari Awal Tadi Agar Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Satu Kita Sungguh Sungguh Tidak Main-main Kepada Allah Subhanallah Tinggalkan Kemaksiatan Dan Dosa Kemudian Yang Kedua Ada Tempat Tempat Mustajab Kemudian Minta Doa Orang Tua Ulama Ulama Kita Kemudian Tinggalkan Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanallah Doa Kita Bisa Langsung Diberikan Di Dunia Bisa Cepat Bisa Lambat Atau Bahkan Doa Kita Dikabulkan Di Akhirat Nanti Ini Adalah Doa Doamu Yang Selama Ini Engkau Panjatkan Maka Diberikannya Oleh Allah Atau Juga Bisa Jadi Ini Lebih Baik Maunya Allah Bukan Maunya Kita Bisa Bisa Jadi Yang Kita Cintai Yang Kita Sukai Enggak Baik Di Mata Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Jadi Yang Kurang Baik Di Mata Kita Sangat Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kesimpulan Dari Ustaz Somad Langsung Doa Ada Qabdal Arak Yang Disebut Allah Inna Anzalnahu Fi Lailatil Qadr Kenapa Disebut Dengan Qadr Kalau Orang Arab Mengatakan Dia Ini Orangnya Hebat Maka Orang Mengatakan Fulan Lahu Qadr Si Fulan Itu Punya Qadr Punya Kemuliaan Maka Ketika Allah Mengatakan Malam Ini Mulia Maka Allah Katakan Inna Anzalnahu Fi Lailatil Qadr Ada Banyak Manusia Tapi Sedikit Yang Jadi Nabi Ada Banyak Nabi Sedikit Yang Jadi Rasul Ada Banyak Rasul Sedikit Yang Jadi Ulul Azmi Ada Lima Tapi Satu Yang Dipilih Sayyidina Maulana Muhammad Ada Luas Permukaan Bumi Tapi Ada Satu Yang Dipilih Oleh Allah Panjangnya Hanya 42 Kilometer Itulah Tanah Haram Dan Di Antara Tanah Haram Ini Ada Lagi Tempat Yang Paling Kecil Itulah Ka'bah Dan Di Antara Ka'bah Ini Ada Tempat Kecil Tempat Makbul Berdoa Multazam Antara Hajar Aswat Dan Pintu Ka'bah Begitu Juga Dengan Hari Ada Begitu Banyak Hari Siang Tapi Di Antara Banyak Hari Ini Ada Satu Hari Yang Dipilih Allah Subhanallah Malaikat Paling Banyak Turun Di Padang Arafah Hari Itu Itulah Dia Tanggal Sembilan Zulhijjah Hari Arafah Saudara Kita Yang Dipadang Arafah Berdoa Kita Tidak Bisa Maka Kita Tetap Melaksanakan Puasa Arafah Begitu Juga Dengan Malam Ada Tiga Ratus Sekian Malam Tiga Ratus Lima Malam Di Perkecil Lagi Malam Malam Ramadhan Di Perkecil Lagi Ada Satu Malam Maka Kalau Ditanya Apakah Hari Yang Paling Mulia Hari Arafah Apakah Malam Yang Paling Mulia Malam Laitul Qadar Maksud Kedua Daripada Qadar Itu Adalah Qadar Qadirah Alayhi Rizkuhu Faya Qulu Rabbi Ahanan Qadirah Artinya Sempit Kenapa Malam Laitul Qadar Itu Disebut Malam Yang Sempit Andai Malaikat Itu Terdiri Dari Kuku Darah Daging Dan Bulu Mereka Makhluk Yang Padat Turun Maka Dunia Cahaya 5 Watt Dengan Cahaya 100 Watt Sama Tidak Mengambil Tempat Andai Cahaya 100 Watt Dengan 5 Watt Beda Pecah Kamar Kita Oleh Sebab Itu Maka Ketika Pagi Laylatul Qadar Itu Matahari Reduk Kenapa Matahari Reduk Salamun Hiya Hatta Matula'il Fajr Malaikat Beramai Ramai Naik Ke Atas Maka Kalah Cahaya Matahari Dan Qadar Juga Berarti Takdir Malam Itu Ditetapkan Segala Takdir Maka Bermohonlah Setiap Malam Ramadhan Mana Tahu Kita Terjumpa Dengan Malam Laylatul Qadar Amin Tapi Allah Tidak Dikasih tahu Tidak Dikasih tahu Siapa Dapat Haji Mabur Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Salat Ustaz Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Tawbat Nasuhah Tidak Ada Yang Tahu Siapa Dapat Laylatul Qadar Katanya Ustaz Kalau Dapat Laylatul Qadar Itu Keluar Ramadhan Wajahnya Putih Berseri Gemuk Itu Bukan Laylatul Qadar Kelebihan Kolesterol Silahkan Doa dulu Kita Doakan Akhirin Kita Berdoa Supaya Kita Mendapatkan Barakah Hidup Amin Rabbana Alaika Tawakal Kepada Kau Kami Bertawakal Wa Ilaika Anab Kepada Kau Kami Berserah Kepada Kau Kami Semua Akan Kembali Kami Bermohon Jangan Sampai Kami Punya Ilmu Tak Bermanfaat Jaukan Kami Dari Hati Yang Tak Tak Takut Padamu Jaukan Kami Dari Nafsu Yang Tak Penah Kenyang Jangan Sampai Doa Kami Tidak Engkau Kabulkan Allah Mastajib Doa Anah Ya Allah Kabulkan Doa Kami Ya Allah Curahkan Rahmat Dan Kasih Sayang Untuk Kami Allah Kau Ma'ab Ma'ab Tuhib Bula Kau Cinta Pada Ma'ab 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 Kami Ya Karim Maha Maha Baik Maha Memberi Segala Sesuatu Pada Kami Allah Akrim Wala Tuhidna Muliakan Kami Jangan Hinakan Kami Waktina Wala Tahrim Beri Kami Karuniamu Jangan Sampai Kami Pulang Keluar Dari Ramadan Di dalam Wali Umah Hatina Ibunda Kami Wali Azwajina Pasangan Hidup Kami Wali Dhurriyatina Anak Cucu Keturunan Kami Wali Man Hadarana Semua Yang Hadir Di Studio Dan Semua Yang Mendengarkan Menyaksikan Acara Ini Wali Iqwan Al-lazina Sabakuna Bil-iman Surah-surah Kami Yang Sudah Mendahului Kami Dengan Iman Allah Makhtim Al-Nabi Husni Al-Khatimah Demikian Pengajian Kita Pagi Ini Semoga Membawa Manfaat Dan Berkah Saya Abla Kusairi Atas Nama Kru Dan Seluruh Kabar Kerja Mohon Undur Riri Banyak Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax